Intro Wakil Rektor 3 Universitas Sumatera Utara, Dr. Poppy Anzelisa Zaitun Hasibuan mendorong mahasiswa USU yang masuk ke dalam kriteria agar dapat melanjutkan karir di PT Grab Indonesia usai menyelesaikan studi. Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi USU dengan PT Grab Indonesia. Senin 11 Oktober 2021 di Biro Pusat Administrasi USU, Dr. Poppy menjelaskan kegiatan kemitraan yang dibangun dengan PT Grab Indonesia melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sivitas akademika USU. Saya sangat berharap mahasiswa dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi dari USU kita akan ada proses seleksi juga. Karena dari pihak mitra PT Grab Indonesia juga tentu tidak menerima sekian banyak ya tidak ada batasan tertentu. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor 1 Universitas Sumatera Utara, Dr. Edy Ishan, SHMA, mendegaskan bahwa program MBKM merupakan upaya pemenuhan kebutuhan mahasiswa agar siap terjun di dunia kerja usai menyelesaikan studi. Saat ini USU bersiap untuk melakukan kerjasama kemitraan pada semester genap. Semoga dengan kerjasama yang kita jalan di dunia, mahasiswa-mahasiswa yang matang sekarang, kita dapat mahasiswa-mahasiswa yang lebih berkompetensi, kita dapat mahasiswa-mahasiswa yang bisa bersaing. Karena perusahaan startup di dekat ini butuh mahasiswa-mahasiswa yang bukan cuma berkompetensi secara akademik, tapi juga penelawasan yang cekuas, cakep lebih bahasanya, bahasanya di grep itu cakep, mahasiswa-mahasiswa yang cakep. Hadir dalam acara tersebut para dekan, dosen, tenaga pendidik, serta perwakilan dari PT Grep Indonesia. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Syarifah Natasya, Adityas Agung, dan Imam Fahreza, melaporkan untuk USU TV.